Halo Halo selamat siang teman-teman semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu kita kali ini mau sharing lagi Bagaimana cara membeli hosting ad dan domain ya di hosting dan domain di dewa web ya kalau teman-teman ingin mempunyai website tentunya teman-teman harus punya dulu namanya hosting dan domain teman-teman ya Nah mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu artinya hosting ya kita ulas singkat aja hosting adalah sebuah layanan untuk menyimpan data-data dari sebuah website dia teman-teman ya dan semua data-data ini bisa diakses oleh kita melalui internet ya bisa berupa file data dokumen program database gambar walaupun video teman-teman ya Nah dimana pada umumnya sebuah hosting itu disewakan ke kita dengan kapasitas tertentu teman-teman ya sesuai dengan kebutuhan kita ya jadi dimana semakin besar kapasitas dari sebuah hosting akan semakin besar juga biaya atau harga yang harus kita bayarkan nanti ya Nah terus kemudian arti dari domain adalah domain adalah alamat sebuah website ya dimana jika kita diibaratkan website adalah sebuah rumah teman-teman ya maka domain adalah alamatnya sebenarnya domain memiliki sebuah alamat berupa IP address ya yang cuman kalau IP address itu kan berbentuk ini berbentuk angka-angka jadi susah kita hafal ya karena berbentuk angka yang cukup banyak itu makanya diperlukan nama domain domain untuk mempermudah kita mengingat ya dan mengidentifikasi sebuah website tanpa perlu menggunakan nomor-nomor angka IP address tersebut ya jadi kita membutuhkan website atau nama domain agar orang dapat dengan cepat menemukan website kita nah sekarang eh kita simak teman-teman ya Bagaimana kita membeli di hosting di Dewa Web teman-teman tinggal klik link ada di bawah ya di bawah ada linknya tinggal teman-teman klik aja ya nanti kalau teman-teman sudah klik link yang ada di bawah yang sudah saya sediakan teman-teman masuk ke tampilan seperti ini nanti ya Nah teman-teman tinggal bikin akun aja di sini ya di pojok kanan atas ini ada tulisan akun atau menemukan tinggal bikin aku di sini ya caranya kalau temen-temen belum punya akun klik link di sini klik di sini untuk mendaftar tinggal kita klik ya Nah ini teman-teman akan masuk ke eh form seperti ini ya kita untuk registrasi ya nanti kita tulis di sini nama depan nama belakang teman-teman ya nama perusahaan kalau ada enggak apa-apa itu ya terus alamat email teman-teman dan passwordnya terutama ini nanti alamat email dan passwordnya ya terus nanti ini alamat rumah nih kalau ada alamat rumah yang kedua boleh tempat tinggal atau sesuai KTP di sini ya kota provinsi ya Nah teman-teman isi semua di sini ya kalau teman-teman sudah isi semua ya teman-teman ini kompipa konfirmasi password juga yang sini ya teman-teman ya jadi harus sama passwordnya sebaiknya seperti ini teman-teman nih ya jadi dia ada huruf besar huruf kecilnya terus kemudian ada angka ya dan kemudian ada ini juga nih agar passwordnya kuat ya ada simbol-simbol ya kalau sudah tinggal klik teman-teman di sini ya klik I'm not robot terus saya telah membaca dan kemudian registrasi ya teman-teman tinggal klik registrasi di sini ya Nah kalau teman-teman sudah registrasi terregistrasi teman-teman akan masuk ke untuk masuk ke clean area ya langsung seperti ini di sini ya teman-teman ya nanti akan masuk ke clean area di sini nah tinggal di sini kalau teman-teman teman-teman sudah masuk ya tinggal kita beli hostingnya di sini kita beli hosting atau domain ya kalau kita beli hosting kita klik hosting di sini ya teman-teman mobil hosting nah disini dewa web penjadian paket-paket teman-teman ya ini cloud hosting murah dan berkualitas di Indonesia ya dan sangat terpercaya teman-teman ya di sini teman-teman di sini bisa lihat di sini nah ini ya nanti kalau misalnya teman-teman ada mom daftar juga bisa digunakan kode promo di sini teman-teman ya kita klik di sini dan kita pakai kode promo yang ada di sini ya itu akan ada diskon nanti teman-teman ya tinggal teman-teman pilih nih mau sesuai kebutuhan teman-teman mau yang paket Scott ya kita dapat 1 GB storage nya ya terus kemudian Hunter warrior atau Guardian terserah teman-teman ya kita contohkan teman-teman aja misalnya kita pilih warrior ya kita klik warrior sini teman-teman kita order klik order now sekarang ya Nah di sini kita ada pilihan juga ya kita mau daftar domain baru di dewa web ataupun teman-teman transfer domain dari provider lain jadi kalau teman-teman juga punya tinggal kita klik aja di sini ya teman-teman yang mana mau ya kalau kalau teman-teman punya sudah punya domain ya di provider lain teman-teman bisa transfer ke sini juga ya mau pindah hosting aja ya jadi nama domain ini tetap itu bisa aja ya teman-teman ya kalau mau daftar baru tinggal klik di sini ya teman-teman tinggal klik di sini nama domainnya misalnya coba dulu coba dulu ya nih kita coba aja ini ya teman-teman terserah nama domainnya apa teman-teman yang inginkan terus ini extension apa nih mau ada.com ya ada macam-macam di sini teman-teman ya misalnya kita ini.com ya tinggal kita cek domain dulu nih masih ada atau kalau sudah ada yang pesen nah kalau ini sorry coba dulu.com is already taken berarti sudah ada yang punya teman-teman ya karena seluruh dunia itu cuma satu nama domainnya nggak ada yang sama ya Nah kita tinggal misal teman-teman bisa rubah terserah ini ya coba dulu lagi ya misalnya ya ini coba ini aja teman-teman ya nih kita cek domain nah ternyata domainnya sudah ada teman-teman nih ya Oh sorry tersedia nih ya ini bisa Nah kita langsung di sini teman-teman bisa pilih nih billing cycle nya jadi kita bayar misalnya perbulan ada Rp90.000 ada yang dos per quarterly ya per empat bulan ya atau per tahun ya per tahun misalnya teman-teman mau klik per tahun kita klik per tahun di sini teman-teman ya kita klik per tahun terus kemudian nah disini kalau per tahun ya teman-teman bisa lihat di sini ya kita bayarnya per tahun sini ya terus kemudian di sini kita bisa ke lokasi servernya kita bisa pilih lokasi server dari Singapura ada Jakarta Indonesia ataupun San Jose USA ya karena kita ada di Indonesia kita pilih yang Jakarta Indonesia ya lebih dekat aja terus kemudian kalau ini script name ini ini opsional teman-teman ya kita kosongkan bisa ya Nah terus kemudian ini subtotalnya udah kelihatan teman-teman ya tinggal add to chart kalau sudah selesai tinggal add to chart klik ini ya kita tunggu sebentar nah ini teman-teman ya sudah ada langsung tentu bisa lihat di sini nih ini cloud hostingnya Rp900.000 nah domainnya ini ini satu ini ini gratis teman-teman ya kalau kita pilih per tahun ini kita pilih yang tadi warrior ya ini domennya gratis jadi kita nggak usah bayar domain ya kalau tadi kan tertulis 125 ya kalau kita nggak bayarnya per tahun kita tetap bayar Rp125.000 itu ya kalau kita bisa bayar perbulan atau per quarterly ya per 4 bulan ya tapi kalau kita bayar per tahun ini gratis nih domainnya per tahunnya jadi nol ya nah ini subtotalnya segini ya ada pajaknya nih tentunya ya temen-temen ya dan kita tinggal eh check out nih kalau sudah selesai kita yakin sudah oke enggak ada masalah dengan nama domain udah bener ya kita tinggal klik check out ya tinggal klik check out nah kalau teman-teman sudah nanti klik check out ya teman-teman akan dibawa ke form seperti ini ya teman-teman tinggal pilih bagian di sini aja nih payment method ya ya payment methodnya kita bisa pakai mid-range ya di sini yang mana teman-teman ya bisa ada kredit card ya terus IP di sini ya terus atau bank transfer ya Nah ini biasa saya pakai bank transfer bisa pakai secara manual ya teman-teman ya eh baik pakai klik BCA kalau pakai BCA ya atau di ATM juga teman-teman ya cuman nanti sertakan di situ catatan juga ya teman-teman pakai hashtag nomor invoice nya jadi nanti kalau nanti teman-teman sudah klik ini have read ini ya terus kemudian complete order nanti akan keluar billingnya teman-teman ya billingnya nah disitu ada nomor invoice nya disitu ya ada keluar billing keluar kemudian ada nomor invoice nya nah teman-teman tinggal transfer dengan catatannya notenya nomor invoice tersebut ya transfernya kemana itu di sini nanti teman-teman akan mendapatkan email ya teman-teman bisa cek email teman-teman yang tadi didaftarkan dan dicek di situ pasti ada ada billingnya disitu ya kita transfernya kemana terus invoice nya berapa nomor berapa itu yang akan kita transferkan ya setelah setelah kita kita transfer kita bisa cat disini cat dengan ninja teman-teman ya dengan disini dibilang ninja ya ninja web ya Dewa web ninja ya atau ini teman-teman yang ada di Dewa web ya ya Nah dia akan men-support apa aja pertanyaan teman-teman ya di sini tak temen tinggal bertanya di sini ya teman-teman tinggal tulis misalnya saya mau selamat siang saya mau bertanya apa gitu ya Hai dan lain-lain teman-teman ya temen-temen tinggal klik di sini dan bertanya di sini ya Nah kalau mau langsung ke billing departemen tinggal di sini kita pilih di sini ada di billing departemen teman-teman ya ya tentang billingnya ya tagihannya atau mau langsung ke ninja support di sini saat teman-teman nanti mau bikin website Nah teman-teman nanya ke Dewa nih Dewa web ninja support sini ya karena nanti di sini teman-teman pun akan dipandu satu persatu ya Nah di sini teman-teman kalau misalnya nanti mau bikin teman-teman website itu di di ini teman-teman juga di email teman-teman ada ada password dan usernamenya untuk kita masuk ke si panel nanti namanya ya Nah untuk pertanyaan selanjutnya temen tinggal chat aja dengan Dewa web ninja di sini ya Dewa support ya teman-teman tinggal bertanya di situ dan akan dipandu satu persatu Oke teman-teman itu aja ya sharingnya kali ini semoga bermanfaat mohon maaf kalau kekurangan teman-teman dan semoga sukses teman-teman ya untuk membangun websitenya ya karena sekarang ini kalau tanpa website ya tanpa online kita mungkin agak kesulitan untuk mengembangkan usaha kita ya jadi semoga berhasil dan sehat selalu teman-teman ya Terima kasih